Halo anak-anak kelas 5, apa kabarnya hari ini? Sudah siap belajar matematika bersama Mem? Hari ini kita belajar pecahan ya. Mungkin kalian waktu di kelas 3 dan 4 sudah pernah belajar pecahan. Tapi Mem mau mereview kembali. Barangkali di antara kalian ada yang sudah lupa. Apa sih pecahan itu? Ada di modul ya kemarin ya. Kita ingat kembali, pecahan itu biasanya ada tanda per. Misal ada angka 2 per 6. 2 disebut sebagai pembilang. Dan 6 disebut sebagai penyebut. Ayo diingat yang atas pembilang. Yang bawah penyebut. Apa sih pecahan senilai itu? Pecahan yang nilai ini tidak berubah walaupun dibagi atau dikalikan dengan angka yang sama. Misalkan 1 per 2. Nah, untuk mencari senilainya, Mem kalikan antara pembilang dan penyebut dengan angka yang sama. Harus sama ya. Misalkan angka 2. 1 dikali 2 hasilnya 2. 2 dikali 2 hasilnya 4. Berarti 1 per 2 senilai dengan 2 per 4. Ada lagi kalau 2 dikalikan dengan angka 3. Lalu penyebutnya, angka 4 dikalikan dengan angka yang sama dengan atasnya yaitu 3. Maka hasilnya 2 kali 3 adalah 6 dan 4 kali 3 adalah 12. Contoh lagi ya, yang berikutnya ada angka 10 per 15. Mem akan mencari pecahan senilainya. Mem akan mengalihkan kedua angka tersebut dengan angka 5. Diingat ya, kalau di atas dikalikan 5, yang bawah juga harus dikalikan dengan angka 5. Ya, 10 dikali 5 sama dengan 50. 15 dikali 5 berapa yuk? Ya, betul. 75. Kita lanjut ke bentuk soal berikutnya ya, yang ada di modul. Ini ada pecahan campuran. 1, 1 per 4. Ya, caranya kalau mau mengubah menjadi pecahan biasa, Penyebut dikalikan dengan bilangan bulatnya, Lalu ditambahkan dengan pembilangnya yang ada di atas ya. Nah, kalau dibuat ditulis kembali ini pakai cara, Artinya 4 dikali 1 ditambah 1. Per. Nah, untuk pernya di bagian penyebut itu sama, tidak berubah. Ya, ditulis lagi 4. Hasilnya adalah 4 kali 1 tambah 1, 5. 5 per 4. Jadi, 1, 1 per 4 sama dengan 5 per 4 ya. Contoh berikutnya ya, Mem mulai lagi. Ya, perhatikan. Nanti kalau nggak mengerti, tanya Mem ya. Di soal berikutnya, Mem akan beri akan angka 7, 2 per 3. Ayo, caranya gimana tadi? Jadi, 3 kalikan 7, 7-nya ditambah dengan 2. Kita tulis dulu caranya ya. Berarti, 3 kali 7 ditambah 2. Nah, tambah 2. Tulisannya jelek. Per. Nah, tidak berubah. 3. Berapa hasilnya? Ayo, Mem nggak akan kasih tau. Ya, betul. Ya, lanjut ya. Dengan bentuk soal berikutnya. Ini adalah mengubah pecahan biasa menjadi pecahan campuran. Nah, 10 per 4 sama dengan, ingat per artinya bagi. Yuk, ditulis berarti 10 dibagi dengan angka 4. Ingat ya, yang di atas dulu baru dibagi dengan yang bawahnya ya. Jangan tertukar. Kalau sudah, kita buat bagi kurung. Atau disebut juga bagi rumah ya. 10 dibagi 4. Ayo, berapa 10 dibagi 4? Betul, 2. 2 dikali 4, hasilnya? 8. Ingat, satuan dengan satuan ya. Tempatnya harus dijajar. 10 dikurang 8, hasilnya 2. Nah, yang sisanya ini kita letakkan menjadi pecahan. Ditulis di bagian atas. Itu menjadi pembilang ya. Angka pembaginya ditulis sebagai penyebut. Nah, berarti 10 per 4 itu sama dengan, Ayo, sama dengan berapa? Ingat tadi sudah dihapus nih sama Mem. Ya, 2, 2 per 4. Mem, 2, 2 per 4 itu bisa disederhanakan. Sudah pernah belajar ya menyederhanakan? Berarti, 2 per 4nya kita bagi berapa yuk? Ya, betul. Dibagi 2. 2 bagi 2, 1. 4 bagi 2, 2. Jadi hasilnya, 2, 1 per 2. Contoh lagi ya. Mem punya angka 8 per 3. Ayo, tadi per artinya bagi. Artinya, 8 dibagi 3. Nah, agak susah nih Mem buat dengan komputer angka baginya karena titik ya. Jadi agak lama. Ya, berarti buat bagi kurung. 8 dibagi 3. 8-nya yang di dalam rumah ya. 3-nya di luar. 8 bagi 3 sama dengan, Ayo, berapa? Ya, betul 2. 2 dikali 3. 6. Jangan lupa, dikurangi ya. 8 kurang 6, hasilnya 2. Nah, sisanya ini ingat simpan ke atas. Yang 2 jadi pembilang. Dikulis ini, 2 per. Angka pembaginya menjadi penyebut. Ya, kita tulis bawahnya. 3. Nah, 6 hapus nih. Jadi hasilnya berapa ya? 8 per 3 sama dengan. Sama dengan. 2. 2 per 3. Bisa disederhanakan lagi nggak? Udah nggak ya? Ini hasil akhirnya. Nah, anak-anak. Sampai di sini dulu kita belajar. Gimana? Mudah kan? Kalian pasti bisa. Mem yakin bisa. Nah, tips belajar matematika itu, kalian harus hafal perkalian dan pembagian ya. Ingat, harus mau berlatih berulang-ulang. Matematika itu menyenangkan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Keremolik. Terima kasih telah menonton!